Halo sahabat Truex, di video kali ini kita akan membahas hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 beserta kelasmen, top skor dan top asis sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut videonya berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1, pekan ke-10 Persik Kediri harus puas bermain imbang 1-1 atas PSIS Semarang di pertandingan lainnya, Madura United harus puas bermain imbang 0-0 atas Bayangkara FC di pertandingan selanjutnya, Dewa United menang 2-0 atas Persija Jakarta di pertandingan lainnya, Borneo FC menang 2-0 atas Persita Tanggerang di pertandingan selanjutnya, PSS Sleman harus puas bermain imbang 0-0 atas Persebaya di pertandingan lainnya, Persib Bandung menang 2-1 atas Rans FC di pertandingan lainnya, Bali United menang 2-1 atas Barito Putra di pertandingan selanjutnya, Arema FC menang 1-0 atas Persikabo dan di pertandingan lainnya, PSM Makassar menang 1-0 atas Persis Solo Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini Persita Tanggerang harus kalah 1-3 atas Madura United Sementara di pertandingan selanjutnya, Bayangkara FC kalah 0-2 atas Arema FC Berikut kelasmen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024 Di posisi pertama ada Madura United dengan 23 poin Di posisi kedua ada Borneo FC dengan 19 poin Di posisi ketiga ada Bali United dengan 17 poin Di posisi keempat ada Barito Putra dengan 17 poin Dan di posisi kelima ada Rans FC dengan 16 poin Sementara di posisi bawah kelasmen ada Arema FC dengan 9 poin Persikabo dengan 8 poin Dan Bayangkara FC dengan 5 poin Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024 Di posisi pertama ada Gustavo Almeida dengan 9 gol Di posisi kedua ada Alec Martin dengan 6 gol Di posisi ketiga ada Gustavo Tocantin dengan 6 gol Di posisi keempat ada Junior Brandao dengan 6 gol Dan di posisi kelima ada Ciro Alves dengan 5 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di posisi pertama ada Alexis Mesidoro dengan 5 asis Di posisi kedua ada Stefano Lilipali dengan 5 asis Di posisi ketiga ada Ezekuel Vidal dengan 4 asis Di posisi keempat ada Witan Sulaiman dengan 4 asis Dan di posisi kelima ada Hugo Gomez dengan 3 asis Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 Sabtu 2 September 2023 Akan ada pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung Yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno Pukul 15.00 WIB Sementara di pertandingan selanjutnya Sementara di pertandingan lainnya Di jam yang sama Akan ada pertandingan Rans FC vs Persib Bandung Yang akan diselenggarakan di Stadion Maguharjo Sleman Pukul 15.00 WIB Sementara di pertandingan selanjutnya Akan ada pertandingan PSIS Semarang vs Bali United Yang akan diselenggarakan di Stadion Jati Diri Semarang Pukul 19.00 WIB Barat Live Indosiar dan Video.com